Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jazz & Co Kami sedang memperbaiki Gerat Mesin air Bagian Penutupnya Atau penutup untuk Pancing air Ini geratnya parah ya Rusak parah Ini Penutupnya masih bagus Ya Sedangkan gerat Gerat dalamnya Yang rusak Nah itu Terlihat kan Gerat sama sekali gundul Nah ini akan kita perbaiki Karena situasinya dan posisi mesinnya ini Sulit sekali untuk dibawa keluar Untuk jelas Maka kita akan Memperbaikinya secara Manual Atau Di servis saja gitu ya Di lem saja Nah ini Bahan-bahan yang Kita persiapkan Yaitu Lem Ada dua macam ya Tapi kita ambil yang ini aja Karena ini yang Paling baik Paling bagus Terus Gerat Lock shock Luar dalam Kurang setengah in Penutupnya Kita pakai Yang plastik aja Biar lebih ringan Memutarnya ya Jadi gak usah Dukat berguna Yang aslinya Terus ada Isonatip Dan alatnya Cuma cukup Dengan tang Dan Berinda ya Untuk menipiskan Ujung Daripada Sob berat ini Supaya masuk ke dalam Lalu kita Menggunakan Lem yang sangat Dikarenakan Gerat penutupnya Lebih pendek Dari gerat yang Akan kita Pergunakan Maka Kita usahakan Ujungnya Ujungnya Kita Kita Pangkas ya Kita Lancipkan Supaya masuk ke dalam Lobang mesin yang Disananya Kita ambil jarak Sesuai dengan Ukuran Yang penutup aslinya Ya Seperti ini Nanti Nanti kita Kecilkan Kita menggunakan Gerinda Kita aliskan Ujungnya ini Masuk ke sana Biar Kekuatannya Juga kekuatan Dariannya Lebih Mengikat Ya Demikian Nanti Hasilnya Yang sudah Saya gerinda Ya Blocks of Z Luarnya Seperti ini Diselesaikan dengan Hidrat dalam yang Ditar Dalam mesin Nah Akan seperti ini ya Nantinya Dia rata Menempel pada Permukaan Mesinnya ya Nah seperti itu Oke Nah sekarang Kita bersihkan dulu Permukaan Sini ya Benar-benar Gersih Sampai ada Kotoran yang Menempel Ya Karena Kalau nanti Kurang bersih Atau Banyak Masih ada Sekarat Seperti ini Ya Seperti ini Masih banyak Sekarat Atau tidak akan Menempel Jadi benar-benar Harus kita Busihkan Oke Saya akan Busihkan dulu Sebelum Kita Tempel Alat Buatan kita Selamat teman Ini kita Buka ya Kita unboxing Lendnya Lend Epo Putih Atau disebut juga Lend Potih Ini dari Alteco Ini Lihat Oke Ini lem yang Sangat bagus sekali Ya Kita akan Pergunakannya Sebagai Bahan Untuk Meren Berat Dalam Dan luar Ya Kemulian Bahan ini Di Permukaan Mesin Yang tadi Beratnya Sudah Dol ya Oke Kita campur Jangan lupa Ini perbandingannya 1 Banding 1 Ya Jangan Lebih Dan Jangan Kurang Dibanding Satu Resin Dengan Luasnya Secukupnya Jangan Terlalu Banyak Menggunakannya Seperti Ini Ya Seperti 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 Banyak Dan Terlalu Banyak Nah Dapat Kita Pergunakan Kembali Nanti Nantinya 1 Banding 1 Ya Nah Ini Lamp ini Sangat Kuat Ya Kalau Sudah Sering Itu Tapi Tidak Seperti Lamp lainnya Kair Ini Lampnya Lampnya Tidak Kair Ya Entah Kental Sekali Kental Sekali Ya Saya rasa Krupul Ya Seikit Lamp Lamp Saya rasa Cukup Sama Sampi Baling Sampinya Ya Kita Kirakan Lagi Ya Saya rasa Cukup Ya Baik Setelah Ini Kita Campur Kita Campur Sampai Rata Ya Kita Campur Sampai Rata Sampai Benar-benar Ia Tercampur Ya Kalau Tidak Penguatan Kerem Itu Tidak Terlalu Maksimal Sampai Sampai Bila Bila Rata Sampai Warnanya Benar-benar Menjadi Abu-abu Ya Warnanya Tercampur Ya Seperti Ini Nah Ya Saya rasa Sudah Cukup Nah Kita Ambil Dikit 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 Untuk Menempel Yang Bagian Atas Ya Bagian Atas Kita Tampai Dulu Seperti 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 Ya Kita Balik Dikit Terus Dikit Dikit Atas Dikit Atas Dikit Di sini Supaya Dia Kuat Nah Seperti Ini Kuat Ya Terang di dalam mesinnya ya apabila ada ruang untuk dia bergerak ini mari kita masukkan ini seperti ini ya ini seperti ini kita tekan nah ini setelah itu kita disana kita rapatkan seperti ini ya kalau dulu kita buku-buku ya seperti ini dia menempel kuat dan ini kita tampilkan kembali disini dan sisanya ini kita gunakan untuk menempel kembali ya seperti ini seperti ini nah seperti ini kita harus benar-benar menempel dengan kuat di samping kiri di samping kanan seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kita gunakan ark dari sini di samping kiri seperti ini seperti ini kita gunakan sampai pas buat asya ada yang kurang sebentar saya bikin lagi sejujurnya sepertinya ada yang kurang sejujurnya ada yang kurang sudah sedikit saya rasa kita campur-campur yang cepat sudah kita sekumpul balik ada bagian sini yang kurang nempel ya, takut ini oke, saya rasa sudah nggak kuat ya saya rasa kuat sekali nggak nempel jadi kita nggak perlu menggunakan last lagi ya cukup dengan M 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 Alhamdulillah, sudah selesai tinggal kita menunggu keringnya saja oke demikian untuk sementara tutorial cara menyesati drat pada tutup pancing mesin air agar berkerja dengan sempurna seperti pertama oke, terima kasih ya kawan-kawan sudah 3 jam lebih sudah waktunya kita menyalakan mesinnya mudah-mudahan ini berhasil ya Alhamdulillah ternyata berhasil dan tidak ada kebocoran tidak ada yang keluar dari tambalannya oke semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya tutorial ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati